Oke, baik teman-teman hari ini kita akan selesaikan materi reading kita ya. Jadi hari ini dua chapter kita gabung jadi satu karena materinya memang sedikit. Jadi digabung jadi satu aja. Dan supaya besok kita bisa fokus sama pembahasan persiapan tentang ujiannya. Oke, jadi hari ini kita belajar chapter 18 dan chapter 19, yaitu chapter terakhir di reading. Oke, tapi kita review sedikit sebelum-sebelumnya. Jadi di reading teman-teman nanti dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan, anggap saja teman-teman hanya punya waktu 1 menit. Seperti itu. Kemudian tipsnya adalah teman-teman baca soalnya dulu ya. Kemudian baca teksnya. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan membantu teman-teman di reading ini. Nah, dari teman-teman membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan tahu apakah teman-teman harus membaca topik sentenya saja. Atau harus melakukan scan dan scheme. Karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster ya, atau menggrombol. Dan apakah teman-teman harus melakukan inference atau membuat sebuah tebakan atau kesimpulan dari informasi yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang teman-teman cukup membaca topik sentenya saja. Atau kalimat pertama di setiap paragraf, itu ada tiga ya. Yang pertama adalah pertanyaan yang menanyakan main idea. Atau gagasan utama. Kemudian yang kedua itu adalah pertanyaan yang menanyakan idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang menanyakan tone, purpose, sama course. Yaitu nuansa atau suasana yang dituangkan sama penulis di dalam teksnya, atau yang dia tulis. Kemudian purpose itu adalah tujuan, atau maksud si penulis menulis teks tadi. Kemudian course itu adalah bidang keilman atau mata kuliah apa yang membahas topik yang diangkat sama si penulis. Seperti itu. Nah kemudian setelah membaca topik sentenya, ada juga jenis soal yang cara mengerjakannya. Teman-teman harus melakukan scan dan scheme atau mencari dulu kata kunci yang ada di dalam soal, ke dalam teks. Jadi di soal kata kuncinya apa yang ditanyakan, kemudian dicari di dalam teks dulu. Baru kita nanti melakukan tips dan triksnya, yaitu menganalisa. Yaitu ada lima jenis soal, teman-teman. Yang pertama adalah soal locate information, atau mencari letak informasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah pronoun reference, atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti itu menggantikan benda apa sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah stated detail, atau detail atau informasi yang ada di dalam teks. Mengenai suatu informasi tertentu, atau specific information, atau detail. Kemudian yang keempat itu unstated detail. Kalau unstated detail ini adalah informasi yang salah mengenai suatu topik, atau informasi yang tidak ada, yang tidak disebutkan. Mengenai suatu topik di dalam teks. Jadi di antara A, B, C, D, yang salah mengenai topik yang mana, atau yang tidak ditulis di teks mengenai suatu topik yang mana. Seperti itu. Dan jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga harus melakukan scan dan skip dulu adalah soal vocabulary. Atau soal yang menanyakan kosa kata, atau definisi suatu kata. Kemudian hari ini kita akan belajar dengan trik yang terakhir, yaitu make an inference, atau membuat tebak-tebakan. Untuk membuat tebak-tebakan ini, sebenarnya kalau di dalam testnya yang asli, jenis soal ini akan muncul di akhir-akhir. Jadi entah nomor 9, entah nomor 10, entah nomor 8, seperti itu. Entah nomor 18, 17, 20, seperti itu. Nah, maksud saya adalah ketika teman-teman mengerjakan soal inference ini, teman-teman nanti sudah membaca teksnya, karena sudah mengerjakan soal-soal sebelumnya. Jadi biasanya untuk inference ini soalnya munculnya di akhir-akhir, teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengerjakan soal-soal yang lain sebelum-sebelumnya. Jadi kata itu atau konteks yang teman-teman nanti akan lebih gampang untuk mengerjakan. Nah, tapi ada cara yang lainnya, teman-teman. Jika ternyata siapa tahu nanti dia muncul di soal awal-awal, seperti itu, membuat inference ini. Jadi soal pertama yang cara mengerjakannya, teman-teman, dituntut untuk membuat tebakan inference itu, teman-teman. Atau menarik kesimpulan dari informasi yang ada di dalam teks. Atau menghubung-hubungkan, seperti itu. Nah, inference sendiri adalah kesimpulan atau kemungkinan yang kita buat berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi kita menghubungkan informasi yang di dalam teks dengan pilihan A, B, C, D, yang nyambung yang mana. Jadi kita menyambungkan, seperti itu. Kemudian jenis pertanyaannya, biasanya ada kata implied. Kalau tidak begitu, invert. Artinya adalah maksud atau disambungkan, seperti itu. Kalau tidak begitu, likely atau probably. Artinya mungkin. Jadi kita disuruh membuat kemungkinan, seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya, teman-teman cek dulu kata kunci di dalam soal. Jadi yang ditanyakan itu topiknya apa, mengenai apa. Kemudian baru teman-teman tetap harus pakai skedah dan skim juga untuk inference ini, teman-teman. Jadi kalau sudah ketemu informasi itu di teks disebutkan di mana, teman-teman baca informasi apapun mengenai teks tersebut, atau mengenai yang ditanyakan. Kemudian hubungkan. Jadi tarik kesimpulan yang paling nyambung di antara A, B, C, D yang mana. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Seperti biasa, kalau reading kita baca soalnya dulu ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini, kemungkinan bukanlah atau tidaklah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Jadi di antara A, B, C, D ini, yang kemungkinan ya. Jadi yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kenapa di situ disebutkan kata mungkin? Karena kalau teman-teman cek pilihan A, B, C, D di dalam teks itu enggak ada. Teman-teman boleh cari kata mahalo, kata mahi-mahi, kata meklea, dan kata moana di dalam teks itu enggak ada, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan membuat kesimpulan atau membuat tebak-tebakan. Nah, tapi di teks disebutkan cluenya atau informasi mengenai yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan di sini adalah A Hawaiian Word. Tapi yang bukan ya, nanti kita nyari kayak Unstated Detail kemarin, teman-teman. Jadi yang bukan. Di situ, di Hawaiian Word atau Hawaiian Language itu muncul di paragraf pertama. Kita baca paragrafnya. Bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu. Yang di dalamnya, semua kata itu didapat atau diperoleh dari susunan huruf atau alfabet dari hanya 12 huruf saja. Jadi alfabetnya mereka hanya punya 12 huruf. Kalau kita 26, ya teman-teman. Jadi 5 dari 12 itu adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Dan 7 sisanya itu adalah huruf konsonan, huruf mati. Yaitu H, K, L, M, N, P, W. Kemudian setiap syllable atau setiap suku kata di dalam bahasa itu berakhiran dengan huruf vokal. Dan 2 konsonan itu tidak pernah muncul bersama-sama. Jadi tidak boleh ketemu kalau konsonan. Jadi H, K, L, M, N, P, W itu selalu terpisah, teman-teman. Tidak boleh ketemuan. Jadi contohnya kalau nama saya Prisky, itu ada P sama R. Dua konsonan ketemu berarti bukan bahasa Hawaii. Misalnya seperti itu. Apalagi huruf R tidak ada dalam bahasa Hawaii, teman-teman. Kemudian jadi huruf vokal itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi kemunculannya dalam bahasa Hawaii dibandingkan bahasa Inggris. Intinya aturan dalam bahasa Hawaii adalah itu tadi. Jadi 12 huruf, A, U, E, O, dan H, K, L, M, N, P, W. Kemudian setiap suku kata dalam bahasa tersebut selalu berakhir dengan huruf vokal. Alias selalu punya huruf vokal di akhirnya. Kemudian 2 konsonan atau 2 huruf mati selain O, A, U, E, O, itu tidak boleh muncul bersama. Kita cek ABCD yang memenuhi aturan tersebut. Yang alfa itu ada ma, ha, lo. Ada 3 suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata atau syllable itu berakhir dengan vokal, yaitu A, A, O. Kemudian 2 konsonan tidak pernah muncul bersama, teman-teman. Selalu terpisah. Yaitu M sama H-nya dipisah sama A. H sama L dipisah sama A. Jadi ini kemungkinan kata dalam bahasa Hawaii. Yang ditanyakan adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, ma, hi, ma, hi. Ada 4 suku kata, yaitu ma, hi, ma, sama hi. Yang mana setiap suku kata berakhir dengan vokal A, I, A, I. Kemudian 2 konsonan tidak pernah muncul bersama, selalu dipisah dengan vokal. Yaitu M, H, M, H-nya dipisah dengan vokal, teman-teman. Berarti yang bravo ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti bukan jawabannya, karena yang ditanyakan bukan bahasa Hawaii. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, me, klea. Yang di Charlie ini ada yang digarisbawahi, teman-teman, yaitu huruf K sama L. Aturan dalam bahasa Hawaii tadi, 2 konsonan itu tidak pernah, tidak boleh muncul bersama. Sedangkan yang Charlie ini ada K sama L, itu ketemuan. Berarti ketemu. Yang bukan kata dalam bahasa Hawaii, karena tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta, mo, a, na. Ada tiga suku kata, mo, kemudian a, kemudian na. Setiap suku kata berakhir dengan vokal, o, a, sama, a. Kemudian konsonannya dipisah, di situ M sama N-nya itu dipisah, alias tidak ketemu bareng. Berarti yang delta ini mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii. Berarti kemungkinan delta bukan jawabannya. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Jadi teman-teman cek dulu kata kunci di soal. Kalau di soal tidak ada, kata kuncinya teman-teman cek di jawaban. Yang sama di jawaban itu apa? Kriteria apa yang ditanyakan? Seperti itu. Nanti kalau sudah ketemu kriterianya, teman-teman cari kata kuncinya itu di soal di mana. Kemudian cari kata yang menunjukkan hubungannya. Terus cocokan dengan pilihan ABCD. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya, teman-teman. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Di sini ada dua soal. Teman-teman coba dulu. Waktunya adalah dua menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. charming. Terima kasih. Tielijk noong-teman. Terima kasih. Hap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dua menit sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Alpha Charlie atau Alpha Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nomor satu pertanyaannya adalah, it is implied in the passage that if a kayak has to hold, then disimpulkan di dalam teks atau dinyatakan di dalam teks bahwa seandainya sebuah kayak itu memiliki dua lubang, mata. Nah, berarti kata kuncinya teman-teman adalah lubang di kayak. Kita cek. Kayak itu dibahas di paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, kayak merupakan sesuatu yang mirip dengan kano yang ditutup atasnya dengan sebuah dek. Sebuah kayak umumnya dibuat dengan satu lubang. Nah, ini ngomongin tentang lubang ya. Umumnya dibuat dengan satu lubang di deknya. Jadi, perahu ini tuh atasnya ditutup dengan dek, teman-teman. Kemudian ada lubang untuk satu penumpang. Jadi, satu lubang untuk satu penumpang. Namun, beberapa kayak itu dibuat untuk dua. Karena dek dari kayak itu tertutup atasnya, kecuali lubangnya atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya, sebuah kayak itu bisa terbalik kemudian berguling lagi. Jadi, terbalik terus balik lagi. Seperti itu, teman-teman. Tanpa terisi air dan tenggelam. Nah, berarti itu tadi sudah ketemu ya. Intinya adalah lubangnya kayak itu ternyata untuk si pengendara atau yang mengendarainya. Kita cek ABCD yang ngomongin tentang pengendara. Yang Alpha, it accommodates to riders. Jadi, kayak itu memuat atau menampung dua penumpang. Nah, kemungkinan Alpha bisa karena dia ngomongin tentang penumpang. Memang lubangnya tadi hubungannya adalah dengan si rider-nya atau penumpangnya. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, it is less stable than a kayak with one hole. Kayak itu kurang stabil dibandingkan kayak dengan yang satu lubang. Bukannya tidak ada hubungan lubang dengan tingkat kestabilan. Bravo, bukan. Kalau yang Charlie, it is as large as an umiak. Jadi, ukurannya itu sama besarnya dengan umiak. Bukan hubungannya dengan ukuran. Jadi, lubang itu hubungannya dengan si penumpang, teman-teman. Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta, it cannot be used on the ocean. Tidak bisa digunakan di laut. Bukan itu juga karena hubungannya dengan penumpang. Jadi, tidak ada hubungan apakah dia di laut atau di sungai. Seperti itu. Berarti jawaban nomor satu adalah yang Alpha. Kemudian nomor dua. Bisa disimpulkan atau ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa sebuah contoh dari binatang yang disebutkan kemungkinan adalah. Binatang yang disebutkan di situ muncul di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimatnya kita baca saja mengenai umiak. Jadi, umiak itu di paragraf terakhir. Kalimatnya berbunyi. Jadi, umiak itu tidak tertutup atasnya. Sedangkan kayak iya. Kayak gitu. Maksudnya, tidak seperti kayak. Umiak itu tidak tertutup atasnya. Nah, meskipun demikian atau sebagai gantinya, umiak itu merupakan sebuah perahu yang terbuka yang dibuat untuk menampung 10 hingga 12 penumpang. Para eskimo itu memiliki berbagai kegunaan untuk umiak yang merefleksikan ukuran dari perahu tersebut. Jadi, umiak itu digunakan untuk menarik harta benda atau harta kepemilikan dari satu tempat kem ke tempat kem yang lain. Dan umiak digunakan untuk berburu binatang-binatang yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, itu tadi ya. Kita cek ABCD binatang yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak, teman-teman. Yang alfa, a kanguru. Tidak mungkin kita berburu kanguru pakai perahu ya. Entah umiak, entah kayak. Tidak bisa pakai kanguru. Karena mereka perahu. Kanguru hidupnya di darat. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, a snake. Nah, sebesar-besarnya ular laut. Ular laut itu kecil, teman-teman. Kalau mau dibawa pakai kayak, itu masih bisa. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, a whale. Itu seekor paus. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya. Yang terlalu besar untuk diburu dikayak, itu adalah paus, teman-teman. Karena paus yang ada kayaknya dibawa sama si pausnya. Bukan pausnya yang dibawa sama kayak. Seperti itu, karena terlalu besar. Berarti nomor dua jawabannya adalah yang Charlie. Binatang yang terlalu besar untuk dibawa atau diburu menggunakan kayak, Kayak, itu adalah seekor paus. Kalau yang delta, a salmon. Seekor salmon. Seekor salmon itu sebesar-besarnya masih bisa dibawa pakai kayak. Berarti delta bukan. Fixed jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu. Di sini ada tiga soal ya. Silahkan. Waktunya tiga menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, tiga menit sudah habis, teman-teman. Silahkan yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di cek ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban CBC. Oke, mari kita cek bersama. Di situ nomor tiga pertanyaannya adalah, bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa di soal enggak ada kata kunci yang ditanyakan, teman-teman. Berarti kita cek di sini. Berarti kita cek di jawaban. Di situ yang alpha, daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kalau yang bravo, daun-daun dari hanya giant square saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon, yaitu giant square sama California Redwood tadi, di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon yang disebutkan di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, berarti intinya ini menanyakan mengenai perubahan warna daun dari California Redwood sama giant square. Kita cek, teman-teman. Di situ disebutkan giant square sama California Redwood itu di kalimat kedua. Kalimatnya berbunyi. Jadi, kedua jenis konifer atau tanaman tudung yang awet hijau alias warnanya itu berarti tidak berubah sama sekali, selalu hijau. Yaitu California Redwood dan giant square itu ditemukan tumbuh secara asli hanya di negara California saja. Oke, berarti jawaban nomor tiga yang menyatakan tidak satupun daun berubah warnanya itu adalah yang delta. Ya, teman-teman. Berarti nomor tiga jawabannya adalah yang delta tadi. Yaitu daun-daun tidak satupun jenis pohon yang disebutkan di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Karena ada kata evergreen. Evergreen itu awet hijau. Ya, teman. Jadi, ever itu kalau di awal kata, terutama dia di kata sifat atau kata kerja misalnya. Nah, itu menunjukkan kalau menambahkan kata selamanya. Atau awet seperti itu. Contohnya ada evergreen, ada everlast, ada ever after misalnya. Itu akhirat artinya seperti itu. Nah, intinya adalah tidak satupun dari California Redwood atau giant square itu berubah warnanya. Jadi, dia selalu hijau, teman-teman. Oke, berarti nomor tiga jawabannya delta. Nomor empat, it can be inferred. Bisa disimpulkan atau ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa Sierra Nevada itu merupakan, kata kunci teman-teman adalah Sierra Nevada. Yang mana dia disebutkan di kalimat terakhir paragraf satu. Kita baca kalimatnya. Jadi, kalimatnya berbunyi, California Redwood itu ditemukan di sepanjang pantai bagian utara dari California atau negara tersebut. Sedangkan giant sequoia itu ditemukan di tengah daratan atau di atas pulau seperti itu ya. Dan pada ketinggian yang lebih tinggi. Di daratan yang lebih tinggi. Di sepanjang lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Sierra Nevada ini memiliki lereng, teman-teman. Itu kata kunci teman-teman di teks. Kita cek A, B, C, D di pilihan ganda yang memiliki lereng yang mana. Seperti itu. Yang alfa, a type of giant redwood. Sejenis pohon redwood raksasa. Bukannya kalau pohon enggak punya lereng, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, a coastal community. Segerombol pantai atau sekelompok pantai. Bukan juga, karena pantai tidak memiliki lereng. Kalau yang cari, a group of lakes. Segerombol danau atau sekelompok danau. Bukan ya. Danau juga enggak punya lereng. Kalau yang delta, a mountain range. Barisan gunung atau bukit barisan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Jadi yang punya lereng itu adalah gunung ya, teman-teman. Atau bukit seperti itu. Oke, nomor empat jawabannya delta. Nomor lima, yang manakah di antara ABCD berikut ini bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks. Nah, kata kuncinya enggak ada di soal juga. Berarti kita baca di jawaban. Yang alfa, giant sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Yang bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan giant sequoia. Yang charlie, California Redwood memiliki berat lebih besar dibandingkan giant sequoia. Yang delta, makhluk hidup yang lain itu lebih besar dibandingkan giant sequoia. Nah, intinya di sini membandingkan ukuran ya, teman-teman. Yang mana ukuran itu dibahas entah tinggi, entah berat, entah keliling itu dibahas di paragraf kedua. Karena paragraf satu tadi enggak ada. Oke, kita baca paragraf kedua. California Redwood merupakan pohon hidup tertinggi dan nyatanya merupakan makhluk hidup yang paling tinggi di muka bumi. Oke, ketinggian dari Redwood yang paling tinggi di rekor itu adalah 385 kaki atau 120 meter. Oke, berarti enggak ada tanaman ataupun makhluk hidup yang lebih tinggi selain California di bumi, teman-teman. Oke, kemudian kita cek kalimat berikutnya. Giant sequoia, meskipun tidak setinggi California Redwood, dengan ketinggian hanya 320 kaki atau 100 meter saja. Giant sequoia merupakan, meskipun demikian, makhluk hidup yang paling besar dan terbesar. Giant sequoia itu memiliki ukuran lebih dari 100 kaki atau 30 meter di sekeliling batangnya. Atau diameter, bukan diameter, keliling batangnya, teman-teman. Dengan berat lebih dari 6.000 ton. Nah, itu tadi informasi apapun mengenai California Redwood yang dia termasuk makhluk hidup yang paling tinggi. Makhluk ya, teman-teman, yang paling tinggi di bumi. Kemudian yang terbesar itu adalah giant sequoia. Seperti itu. Kita cek ABCD lagi. Yang alpha, giant sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Bukan ya, teman-teman. Jelas-jelas tadi disebutkan kalau California Redwood itu pohon tertinggi. Bahkan makhluk hidup tertinggi di bumi. Berarti alpha bukan, salah. Yang Bravo, California Redwood tidaklah sama besarnya, kelilingnya, dengan giant sequoia. Jadi, California Redwood itu kelilingnya berbeda. Tidak sama dengan giant sequoia. Nah, tadi ada juga ya, teman-teman. Jadi, kemungkinan Bravo bisa jadi jawaban. Kita tahan dulu. Karena disebutkan kalau walaupun giant sequoia itu tidak sama tingginya dengan California Redwood. Tapi kelilingnya dia itu besar, teman-teman. Jadi, 30 meter maksudnya. Kelilingnya. Seperti itu. Kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie, California Redwood itu memiliki berat lebih dari giant sequoia. Nah, di teks tadi yang disebutkan beratnya cuma punya si giant sequoia, teman-teman. Oke, yaitu 6.000 ton. Sedangkan beratnya California Redwood itu tidak ada. Ya, berarti kita tidak bisa melakukan perbandingan karena salah satu variabelnya tidak diketahui. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang delta, other living things are larger than the giant sequoia. Makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar dibandingkan giant sequoia. Bukan ya, karena jelas-jelas di situ tadi disebutkan kalau giant sequoia itu merupakan makhluk hidup terbesar di bumi. Walaupun tidak tertinggi, tapi dia terbesar kelilingnya. Seperti itu. Oke, berarti jawaban yang benar tadi adalah yang Bravo ya, teman-teman. Yaitu California Redwood itu berbeda ukuran kelilingnya dengan giant sequoia. Seperti itu. Oke, nomor 5 berarti Bravo. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke latihan berikutnya. Silahkan, teman-teman. Tidak ada. Kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada tiga soal lagi. Teman-teman coba dulu ya. Jangan takut salah. Waktunya tiga menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke. Silahkan, teman-teman. 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 Terima kasih. 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 yang mendahului. Kalau enggak gitu paragraf following, paragraf yang mengikuti. Jadi kita disuruh nebak. Kalau teks ini sebelumnya saya masukkan paragraf, paragraf itu membahas tentang apa. Kemudian kalau following berarti teks ini kalau setelahnya di akhir itu saya tambahkan paragraf, itu nanti akan membahas tentang apa. Cara mengerjakannya itu tergantung jenis soalnya. Kalau yang ditanyakan preceding atau yang mendahului. Jadi kalau teks ini sebelumnya saya tambahkan paragraf itu membahas tentang apa. Teman-teman pahami kalimat pertama. Nanti teman-teman akan menemukan di kalimat pertama itu informasi yang tidak dibahas tapi dimasukkan. Biasanya untuk membandingkan. Berarti itulah yang sebenarnya sebelumnya sudah dibahas. Kemudian inti dari kalimat itu adalah yang akan dibahas di paragraf tersebut atau paragraf selanjutnya. Seperti itu. Tapi kalau yang ditanyakan following atau paragraf setelahnya teks, kita baca kalimat terakhir. Pahami kalimat terakhir teman-teman. Sama. Nanti akan penulis itu mengangkat satu informasi yang baru. Seperti itu. Jadi itu nanti akan diangkat ke paragraf selanjutnya. Atau kita ke contoh soal teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Sama ya. Kalau reading jangan dibaca teksnya dulu. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi. Paragraf yang mendahului. Ada kata preced. Artinya mendahului atau sebelumnya teks. Jadi paragraf sebelumnya teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa. Sama ada kata kemungkinan. Kita diminta untuk membuat kemungkinan. Berdasarkan informasi yang ada di teks. Karena yang ditanyakan adalah preced atau yang mendahului. Kita baca kalimat pertama saja. Kita pahami. Kalimat pertama berbunyi. Mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Dari sini sudah ketahuan. Tiba-tiba ada kata yang lain di situ. Mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang mitos lautan juga. Tapi bukan yang tentang Davy Jones. Karena Davy Jones baru dikenalkan di sini. Baru disebut di sini. Kita cek ABCD. Yang Alpha. Masa mudanya Davy Jones. Nggak mungkin kalau paragraf sebelumnya ini ngomongin tentang Davy Jones. Padahal Davy Jones ini baru dibahas di sini. Berarti Alpha bukan. Yang Bravo karirnya Davy Jones sebagai seorang pelaut. Sama. Nggak mungkin membahas Davy Jones sebelum teks ini. Kalau Davy Jones aja baru diperkenalkan di teks ini. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie sebuah cerita tradisional yang berbeda atau yang lain mengenai lautan atau dari laut. Ketemu ya jawabannya adalah yang Charlie. Karena tiba-tiba tadi menyebut mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Seperti itu. Berarti jawabannya yang Charlie ya. Berarti ngomongin entah tentang SpongeBob atau ngomongin apa intinya. atau Poseidon misalnya. Nah intinya ngomongin mitos atau cerita rakyat yang lain tapi bukan Davy Jones. Seperti itu. Kalau yang Delta mempersiapkan untuk melakukan atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan di lautan. Nah ini nggak nyambung ya. Ini ngomongin cerita. Tiba-tiba yang Delta ngomongin perjalanan. Kan nggak nyambung. Berarti jawabannya yang Charlie. Sebelum kelatihan soal mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Baik kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada dua soal. Teman-teman coba dulu ya. Jangan takut salah. Waktunya dua menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke dua menit sudah habis. yang menikmati ilmu pengetahuan adalah kosmos. Berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin program yang lain juga yang penting dalam mempopularisasi ilmu pengetahuan tapi bukan kosmos. teman-teman kita cek ABCD. Yang Alpha, a different scientific television series, sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda. Nah kemungkinan Alpha bisa karena memang program di sini memang ditujukan ke serial televisi karena di kalimat kedua itu ada kata this series broadcast on public television. Jadi serial ini yang di broadcast on public television. Jadi serial ini yang di broadcast atau di apa ya ditayangkan di televisi umum seperti itu. Jadi kemungkinan Alpha bisa kita cek yang lain dulu. Yang Bravo pencapaian-pencapaian ilmiahnya Carl Sagan. Nah Carl Sagan ini siapa kita enggak tahu. Nanti tiba-tiba loncat teman-teman kalau paragraf sebelumnya ngomongin Carl Sagan. Berarti Bravo bukan kalau yang Charlie penghargaan Pulitzer yang dimenangkan oleh Carl Sagan. Sama Carl Sagan ini siapa penghargaan Pulitzer ini apa juga. Kan enggak ada keterangan di situ teman-teman di kalimat pertama. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta public television, televisi umum. Nah ini terlalu luas karena teks ini bukan ngomongin tentang televisi umum. Atau ngomongin televisi tapi ngomongin tayangannya. Yang penting dalam mempopularkan ilmu pengetahuan. Berarti Delta bukan jawabannya adalah yang Alpha teman-teman. Yaitu sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda. Maksudnya berbeda di sini yang selain kosmos. Karena di sini tiba-tiba menyebut program yang lain. Yang penting dalam mempopularkan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Tiba-tiba seperti itu. Berarti nomor satu Alpha. Nomor dua paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan mengandung informasi mengenai apa. Berarti kita baca kalimat terakhir. Di situ kalimat terakhir berbunyi. Penulis utama dan sutradara dari program tersebut namanya adalah Carl Sagan. Berarti ini yang ngomongin Carl Sagan. Seorang astronomer terkemuka atau terkenal. Dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Baru di sini ngomongin tentang Carl Sagan. Berarti paragraf setelahnya ini pasti ada hubungannya dengan Carl Sagan. Biar kalau dibaca itu enggak loncat. Enggak berubah tiba-tiba. Kita cek ABCD. Yang Alpha, the popularity of science. Kepopuleran ilmu pengetahuan atau popularitas ilmu pengetahuan. Bukan ya. Enggak nyambung. Kalau yang Bravo, program kosmos sudah dibahas sebelumnya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, astronomer Carl Sagan. Ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Karena ngomongin tentang Carl Sagan di situ. Kalau yang Delta, topik dan isu dari berbagai macam bidang keilmuan. Bukan ya. Karena ini ngomongin tayangan. Tayangan televisi yang mendukung ilmu pengetahuan. Seperti itu. Dan penulisnya. Ini sudah bahas tentang penulisnya. Berarti jawabannya yang Charlie. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya. Silahkan. Gak ada ya, teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Latihan buat teman-teman. Di sini ada dua soal. Nomor tiga dan empat. Teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. Dua menit dimulai dari sekarang. Silahkan. 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 Oke, dua menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Silahkan. Ada yang menjawab Charlie Bravo. Ada juga Charlie Alpha dan Charlie Delta. Oke, kita cek. Ada juga Alpha Bravo ya. Oke, kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor tiga pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa? Karena yang mendahului berarti kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut, bukan di daratan atau dibandingkan di daratan, sebuah gaya yang besar itu dihasilkan di air laut, dan satu atau lebih gelombang besar yang merusak, yang disebut dengan tsunami, itu bisa terbentuk. Nah, berarti paragraf ini ngomongin tentang tsunami, tapi di kalimat pertama tadi ada kalimat yang diselipkan, yang tidak dibahas di situ, yaitu gempa yang rather than online, yang terdapat di daratan. Oke, berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang gempa yang terjadi di daratan. Ya, teman-teman. Kita cek. Yang Alpha, tsunami di berbagai macam belahan dunia. Nah, tsunami itu baru diperkenalkan di kalimat ini. Berarti paragraf sebelumnya, enggak boleh nyebut tsunami, ya teman-teman. Sedangkan kata tsunami itu baru diperkenalkan di kalimat ini. Kalimatnya berbunyi gelombang-gelombang besar yang merusak, yang dinamai atau yang disebut dengan tsunami, itu bisa terbentuk. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, The Negative Effects of Tsunami. Sama, ini ngomongin tentang tsunami. Orang tsunami saja baru dikenalkan di sini. Berarti sebelumnya bukan ngomongin tentang tsunami, ya teman-teman. Kalau yang Charlie, Land-Based Earthquakes. Gempa bumi yang terjadi di daratan. Nah, kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta, dampak dari gelombang air laut pada tsunami. Nah, tsunami itu baru disebutkan di ini, ya. Berarti paragraf sebelumnya bukan ngomongin tsunami. Berarti Delta bukan. Contrik sejawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke. Kemudian nomor empat, yang menakah di antara berikut ini, yang paling mungkin menjadi topik dari paragraf yang mengikuti teks di atas. Oke. Berarti kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami itu mencapai perairan pantai yang dangkal, dia atau tsunami tersebut itu bisa mencapai ketinggian hingga 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih. Dan bisa menyebabkan banjir yang besar dan kerusakan yang besar pada area-area pantai. Nah, berarti ini ngomongin tentang pasca tsunami atau dampak dari tsunami di area pantai. Teman-teman, kita cek ABCD. Yang alpha, dampak dari tsunami atau penyebab-penyebab tsunami. Nah, itu sudah disebutkan di awal banget. Di kalimat pertama teks ini. Berarti alpha bukan. Nanti maju-mundur, teman-teman. Gak enak kalau dibaca. Sudah disebutkan diulang lagi. Kalau yang bravo, dampak-dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Nah, kemungkinan bravo bisa. Karena memang di kalimat terakhir ini nyambung dengan kalimat terakhir ya. Biar smooth atau kohesi atau koheren. Jadi harus ada sambungan. Kita tahan dulu yang bravo. Kalau yang charlie, perbedaan-perbedaan antara tsunami dan gelombang tidal. Seperti itu. Bukan ya. Kalau yang delta, jarak yang ditempuh oleh tsunami. Bukan juga ya, teman-teman. Karena kalau jarak itu, ngomonginnya di sebelumnya kalimat tadi. Di kalimat pertama, paragraf kedua. Nah, nanti kalau kita bahas itu lagi. Kalimatnya maju-mundur. Jadi kalimat yang terakhir ini jadi gak ada fungsinya, teman-teman. Seperti itu. Berarti delta bukan fix. Berarti nomor empat jawabannya adalah yang bravo. Yaitu dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Jadi itu tadi adalah materi terakhir. Berarti untuk persiapan TOEFL, teman-teman. Jadi besok kita hanya tinggal pengarahan untuk ujian saja. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silahkan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya harap teman-teman jika ada waktu diluangkan untuk latihan. Nanti kalau ada apapun bisa jawab link saya untuk saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again tomorrow. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right. Thank you, everyone. Have a great day. Terima kasih.